Ini cuma lagi sulit, beda sama temen-temen yang jatuh-jatuh, ya emang gak bakat lah, ya emang gak bisa, gitu loh. Enggak, saya udah tau, untuk sukses itu saya harus japo, bangun-japo, bangun-bangun, miskin, ngerti ya? Saya udah tau itu bakal terjadi, karena saya kan udah ada miskin. Maksudnya gitu, kita tuh orang-orang yang sukses, Pak. Semua nih, pengusaha, pasti ada udah pernah tau, namanya kesulitan itu, cobaan, memang ada. Jadi saya udah tau, untuk sampai kesana, ibarat nih kalau jalanan, pernah liat gak? Di Facebook atau banner, ada orang mau sukses ya, dia bekas kinceng paku, ditusuk, apa susah gitu loh. Joko masuk lubang sampai baru sukses. Saya itu udah tau bakal gitu, makanya saya waktu, saya waktu, Bapak Ibu bayangin, saya waktu masuk AFC. Dan saya bilang ke Pak Eknas, bahwa ini akan jadi MLM nomor 1 di Indonesia dalam waktu singkat. Saya ngomong gitu, saya bilang gini, waktu saya ngomong gitu, saya udah tau, saya akan jauh dari keluarga saya, saya akan jauh dari anak saya, saya akan jauh dari bioskop, nonton, saya akan jauh dari kesanaran-kesanaran orang. Saya udah tau itu, karena itu harganya, Pak. Sukses itu emang ada harganya, ya paham gak sih? Jadi anda semua ini mau sukses, duduk manis, main forward-forward aja info, tau di Facebook. Kalau lu suksesnya lompat, ya duduk sekarang, karena itu gak akan terjadi. Nanti ya sih, teman-teman. Karena orang yang sukses itu di luar sana, tukar sampah. Dia udah nari kerobak 14 jam satu hari untuk dapat 500 ribu. Terus lu mau dapat 100 juta, duduk-duduk, ngumpul-ngumpul, ngerokok, share-share di Facebook. 100 juta per bulan, maka dia bisa, Tuhan gak ada. Saya untuk ngomong apa yang pertama kali ini, mau gak gabung lagi bersih. Saya mau bikin MLM yang luar hebat, saya udah tau, jauh dari keluarga. Ibu saya, istri saya lahir, melahirkan, malam saya datang, besok lahirin, dusak saya udah berdua pergi lagi. Saya udah tau, saya akan jauh dari keluarga, jauh dari ibu saya, jauh dari kesenangan anak muda, jauh dari teman-teman saya. Tapi itu harganya. Suatu hari saya mati, kan semua ngomong panjang, tapi kan Tuhan yang udah ngumpulan. Suatu hari saya mati, saya gak nyesel, at least saya udah lakukan hal baik di dunia. Yang kita paling mau, menindah-menindah aja gitu. Kalau saya gak takut, at least gue udah bikin sesuatu buat orang. Ini ambil-ambil aja, pasti Allah udah mikirnya, istri Allah, kecekinya udah ada, gitu loh. Jadi saya gak takut ngapain apapun, jadi waktu saya bangun sukses. Waktu saya satu tahun gak ada, saya udah tau ini bakal susah di bisnis, gitu loh. Tapi gue stay. Gitu. Kalau saya nyerah, saya gak punya 300 juta sebulan itu. Dan saya gak mungkin duduk di sini, karena orang gak tau siapa. Pak MS gak mungkin cari saya dong. Dia cari orang yang lebih. Memang dari sana. Emang begitu harganya, Pak. Bapak masuk di sini, mau nongkrong, bercanda-bercanda, sharing. Saya harus juga tonton bulan. Saya mau kasih tau, gak ada. Kerja kita, nangis, hampir ngerat, ya, pari. Lu akan diajauhi temen-temen, saudara yang berpuluh gila. Itu semua udah harus kasih. Setiap jalan saya bangkit, setiap jalan saya bangkit. Setiap jalan saya bangkit, baru tuh jadi. Padahal punya gampang, kaya-kaya-kaya, gak ada. Saya gak percaya, kata saya lewat di posis itu. Saya gak punya rumah, Pak. Gak bisa sekolah, gak bisa kuliah. Makan mewah lain saya, ikan yang pernah saya makan, selama saya susah, cuma kecelewek. Saya gak pernah kasih ikan kakak. Menenang. Susah itu saya hidup. Jadi sekarang, walaupun ada dikit, saya gak mau kelihatan kaya orang kaya baru. Karena saya benar-benar susah hidup. Jadi saya gak percaya. Anda-anda semua tuh maunya tips and trick muda. Gimana tidak ditolak. Wuh, gila. Kalau ada, saya gak kasih tau Anda, saya aja. Nanti ya temen-temen, gila. Kepanyaannya kalau gila. Gak ada, Pak. Semua bisnis. Mau heme-heme, mau gak heme. Apapun bisnis yang anda lakuin, Anda kan susah, Pak. Semuanya, anak yang capek. Yang bangun mall tuh, katanya yang punya mall kaya. Sekarang dia, anjur. Bioskop, semua. Semua ada kesulitannya, Pak. Bedanya kita siapa yang ketaham. Siapa yang gak nyerah. Siapa yang dijauhin temennya tetap dia stabil. Bahkan nanti akan dijauhin. Setelah sukses dateng semua, gak endah. Saudara, temen, semua dateng, Pak. Semua temen. Hih, minum duit tuh. Coba dulu. Gak percaya sama saya deh. Gak bisnis apa yang gampang. Gak ada, Pak. Semuanya lewati bimu. Pakai saya bilang, gak ada tips and trick buat sukses. Gak ada. Jalanin setiap orang. Beda-beda rejepinya. Ada yang Tuhan bikin. Cempur di awal. Ada yang Tuhan bikin lama. Dr. Louis itu satu tahun, tiga bulan. Baru main-main di sini. Satu tahun, tiga bulan sebelumnya gak ada. Karena dia urus kaki gede. Komudi, Adrian, Rokso sama saya. Saya nih Rokso dua tahun full, Pak. Waktu terlama di rumah saya tiga bulan ini. PSBB. Ini pun saya gak tahan kecil lainnya. Karena itu harganya. Semua sukses harus ada harganya. Anda masalahnya gak bikin harga itu. Maunya sukses juga. Gimana Pak, dia sukses kayak budidarin. Tapi kalau jalanin kayak budidarin gak mau. Gitu ya, saya males. Gerti ya, pelan-pelan Pak. Jadi ini bisnis, Pak. Memang begitu semua lewatin ke. Dijauhin temen, saudara, orang tua bilang gila. Saya orang gila. Orang saya sama ibu saya tidur di gudang, bewek saya. Kasur, gak kemuat. Saya harus mungung kiri, dia mungung tangan. Kami hidup gitu. Saya umur 27, beli kumah buat ibu saya sendiri. Sampai sekarang saya punya semua dari MLM. Makanya saya orang pertama datang. Di AFC kita gak boleh founder, mewah, GM, SM, jauh. Hebat gitu. Karena kalau saya pakai cas semua, Anda takut deket saya. Kalau saya biasa aja, Anda akan deket ini. Kalau saya mau manajemen, turun kupingnya sampai bawah. Bukan top leader. Saya top leader ribut-ribut kok. Kalau Anda leader, Anda saya salah, Anda ngomong sama saya. Saya koreksi. Kalau Anda salah juga, saya ngomong sama Anda koreksi. Tapi kalau Anda member, Anda mudah ini lantai, saya yang mati. Kurang lebih gitu. Karena member itu belum tahu. Kalau leader itu gak paham. Pak saya itu leader. Member itu raja bagi saya gitu. Dia kan belum tahu. Jadi Anda ingat kalau ada member baru masuk, bawel, apa-apa. Dia itu gak tahu. Kalau dia udah leader dikit. Boce itu gak, gak kasih duit. Boce itu gak. Gitu ya, teman-teman. Karena bisnis ini harus kayak begini. Harus ada yang salah, harus tahu. Jadi saya ini bukan di atas Anda. Saya itu di samping Anda. Saya kerjanya teman-teman. Karena bocek saya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.